Intro Oke, sebelum bersama saya di channel Willemekun Hari ini saya akan memasang anime lagi menjadi anime favor Saya di Musimfall 2024 Adalah Riziro Hazimiro Rizekai Sekasu Season ke 3 Ya, jadi bisa dibilang episode ini menjadi episode terakhir di part ini Sebelum nanti bakal ada part 2 Lebih tepatnya, content attack art gitu kan Yang bakal tayang di Februari 2025 Jadi makanya nih mereka men-split part ini gitu kan Dan nanti akan lanjut di Februari Jadi makanya gak kerasan kan Udah episode terakhir gitu kan Atau episode dari part ini Makanya kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Subaru Begitu dia akhirnya sudah menggaungkan gitu kan Semangat orang-orang gitu kan Dari pidatonya yang sangat luar biasa gitu kan Dan bagaimana reaksi para lawan gitu kan Ketika mendengar pidato dari Subaru Tetap bersikap acu aja Bodoh amat gitu kan Dengan apa yang terjadi Karena yang terjadi emang Justru ya gue rasa kayak Regulus ya Itu mungkin ya tetap ingin menikah Emilia gitu kan Sedangkan Emilia tidak kabur Tapi dia tetap menerima gitu kan Apa yang menjadi ajakan Regulus Makanya kita lihat nih Apakah nanti Emilia bakal bertindak Atau Emilia bakal melawan gitu kan Di depan Lego sendiri Ya tidak menunggu momen akan soal ke episode terakhir Atau episode part ini Atau part terakhir dari Reziru Azimiru Iseka Iseka II Season Ketiga Oke langsung aja ke episode 8 atau episode terakhir dari part 1 Reziru Azimiru Iseka Iseka II Season Seseorang yang suatu hari nanti ku cintai Wah siapa nih maksudnya nih ya kan Apakah Sebaru ke Emilia atau Emilia sebaru gitu kan Dari cara bahasanya gitu Langsung aja langsung gue Oh gak ada peningin nih Berapa menit ini Oh 2341 Oh Woto pasti tau ya What Di bawah Oh jadi emang tau ya Pantas Emang nih Oto ini emang Underred banget dia Underred player banget Oke Pasti bawa sama presidia nih Iya dia gak Pasti bawa sama presidia Ehhhh Masih cinta bawa sama presidia Al nih Disliya Oh Emilia Pusat Hahaha 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 Oh shit Selalu seperti itu Seluruh ya man Hahaha Ayo dulu Hahaha 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 Hmm 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 Hahaha Tau ya kenapa Tau ya kenapa Tau ya kenapa Tau ya kenapa Setuju Biasa dengan kata-kata yang Angkuh gitu kan Tapi ya harus silapet lah Iya kalau lu inget Pas battle Ram sama Roswal Makanya dia dapat bukunya itu Tapi mungkin gak diberikan Terima kasih Bagaimana jika untuk jangka panjang Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terima kasih. 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 pedangnya aneh kan, pedangnya bukan pedang biasa lah ini benar-benar reuni yang tidak mengenakan ya kerawan istri yang sudah dimayat kategori sekarang hmmmm oh 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 dan gue juga ini sih udah lama gak dinotis ya soal berkat ini kayaknya season 1 pernah kayaknya selamat menikmati abadi dia kacau anjir secara tercirat abadi sebenernya jadi kan hmm ini adalah bentuk aset dari sang nafsu sudah habis saja, cepat banget gue langsung Renat ngomong gue tau ya kakek sedang tidak tenang wow berarti bukan ini ya berarti Wilm ya asik let's go asik jadi putusin ya berarti ya berarti emang Wilm ya sama Wilm sama ini Capella let's go let's go let's go aduh jika arbetnya hai 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 siap siapa itu siapa tujuh sebelah siapa tujuh sebelah oke gak nih serius ini si bodoh ini gak suka gak mencari senyum AllJAW Wih Wih Hai adu's ke có ó penasaran sih 79 lebih siapa anggir support istri yang biasanya bagaimana Oh oke 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 Betul Emilia Iya Iya nama lu bukan 79 tapi Emilia tuh Nganosa Baru nyadar Siapa yang sekarang tidak sopan Bung ente ya masu baru ya Hmm Uts Oke Hmm Aduh ya ngeri itu bisa terlalu emilya kasih itu bagus gue betris gak dia? berdua anjir gak asap Februari men Februari men kita harus nunggu Februari men mamamia sekali aduh ya Februari men Februari 2005 men harus nunggu untuk kelanjutan dari episode ini ya jadi sekali lagi gue bilang apa ya jadi kayak semua sudah ditugaskan di bekan amasubaru jadi yang pasti kayak Presidia nih lawannya pasti sama Sirius ya kan terus si Napsu sorry ya si Napsu sama si ini sama si siapa namanya sama si siapa namanya gue lupa tuh Julius ya kan kalau si ini apa Capella ya kan eh soalnya si Rakus sama si Julius sorry gue langin lagi jadi si Julius sama si Rakus ya kan lawannya terus si Capella sama William ya kan dibantu Megarfield gitu kan terus si siapa si Capella eh si Capella si Prisia lawan Sirius gitu kan jadi makanya ini sudah bagus sih menurut gue sih untuk starting line up gitu kan untuk menghadapi uskup-uskup agung yang cukup menyebalkan gitu kan dan Reinhardt jadi pedangnya sebaru gitu kan seperti diberkata membantu agar bisa mengalahkan si Regulus seperti ini jadi ya menarik sih jadi ini bakal jadi satu pertarungan yang sangat-sangat alot ya apalagi kan yang kita tau lah gitu kan bahwa Regulus itu kan emang cukup ini ya apa cukup menyebalkan gitu kan dan juga termasuk yang abadi juga sih sebenarnya sih ya gue rasa emang kuatnya tuh tidak seperti Pandora ya ya Pandora udah next level Pandora tuh udah mengubah takdir kacau jadi walaupun tidak seperti Pandora tapi setidaknya Regulus ini cukup mengkhawatirkan makanya gue bilang dia termasuk salah satu skup agung yang paling kuat di ReZero karena udah emang kelihatan banget sih dari zamannya dia pertama kali ketemu sama emi kecil terus abis itu bertemu dengan Petelgis sama Fortuna terus akhirnya di skakmat sama Pandora jadi ya kita lihat bagaimana umur dia pengalaman dia yang umur dia sangat panjang dengan kekuatannya dia juga jadi ya gue rasa emang layak kalau Regulus memang titir ini dihadapi oleh Reinhard dimana cheater kita diri Zero MC kita yang tidak dihitung agung gitu kan jadi layak lah untuk pelawan lain ya itu sih jadi banyak hal yang menarik gitu kan salah satunya tadi juga dua pasukan dari skup agung yang ternyata merupakan Kurugan kurugan tadi kan yang sitangan 8 sama Teresiam yang dimana di edutensei sama mereka gitu kan jadi ya mungkin ini harus dirahasiain sih emang bener sih kalau kata Willem ya harus dirahasiain sama si Reinhard gitu kan agar dia tidak hilang fokus lah gitu kan jadi emang emang harus Willem ini tugas Willem gitu kan untuk nanti sometime kalau misalkan nanti dia muncul ya nanti bakal Willem yang ngatasin gitu kan jadi makanya gue gue sempat bertanya-tanya sih pada apa namanya pada pihak hero gitu kan ini kan pertarungan kan cukup intense ya kalau lu pengen lihat atau bisa dibilang kalau lu mengandai-andai lah gitu atau mengkira-kira apa yang terjadi nanti di core 2 gitu kan ya kalau lu pikir sendiri aja gitu kan nanti ada Regulus sama Reinhard terus juga ada Preselia terus juga nanti ada si Willem itu juga gak kalah seru itu kalau misalkan emang kalau misalkan emang ada di anime gitu kan gue kan juga gak tau ya maksudnya gue juga gak tau ceritanya seperti apa tapi kalau emang di animasi itu bagus gitu maksud gue di ceritanya itu juga bagus gitu kan terus juga si si Raffus sama si Raffus sama si siapa namanya si Julius gitu kan itu juga bagus juga gitu kan secara intens pertarungan gitu kan jadi kalau misalkan mereka nih semuanya diliatin apakah 8 episode cukup men karena kan kira-kira 16 ya ini sudah 8 8 lagi nanti di part 2 jadi makanya ini gue pengen tau nih apakah nanti di core 2 ini semuanya diliatin kayak gitu karena kan melihat Regulus aja udah se apa Regulus yang bakal merepotkan lah gitu kan bagi Subaru sama Renhat gue rasa tidak cukup kalau untuk 1-2 episode pasti 3 lah gitu kan jadi yakin sih pasti bakal alot banget sih makanya tadi gue pikir ada Beatrice tadi itu gue pikir ada Beatrice juga gitu kan jadi biar 3 lah gitu kan tapi ternyata tidak jadi yang nanti mungkin bakal bertarung Emi terus Subaru sama si Renhat untuk melawan si Regulus gitu itu sih nah terus kalau urusan tadi si kerasan gitu kan sama Subaru ya sekali lagi ya bagaimana tadi Subaru coba pegang tangan keras dan akhirnya tangannya berbalik atau lukanya berbalik ke tangannya Subaru tapi kayak gue rasa sih nanti Subaru bakal sembuh sendiri kok gitu kan karena kan emang darahnya dia itu kan emang bisa menetralisir ini ya kurs dari darah naganya darah naganya si siapa namanya si gue lupa skup agung banyak banget sih ya pokoknya sama dia lah gitu kan yang sudah ngekursi si siapa sudah ngekursi keras gitu kan itu nanti mungkin bisa sembuh sendiri gitu kan jadi makanya kan akhirnya kan lukanya akan berbalik ke diri dia makanya ya alhamdulillah gitu kan si keras sembuh juga gitu kan ilang lah dari lukanya mungkin tadi perkataannya si feris bilang kalau soal orang yang berharga ini kayaknya sih dia seneng banget ya maksudnya jadi kayak lebih keseneng aja sih lebih keseneng karena si keras ini sudah sembuh kayak gitu dan dirasa disini kan Subaru yang benar-benar bisa nolong dia kadang kan gak mungkin apa dia aja keteteran gitu kan untuk untuk nyembuhin keras gitu kan jadi Subaru yang bisa gitu ya benar-benar luar biasa ya benar-benar perjuangannya bisa bilang perjuangan Subaru gitu kan yang awalnya emang ya di season 3-0 lah pasti kan ada yang namanya ketidaktahuan ada yang dimana buta dengan kekuatan gitu kan dan sempat mati berkali-kali gitu kan tapi ternyata RBD-nya tuh tidak se-intense yang di season 2 ya eh gak season 1 ya maksudnya season 2 tuh gak banyak sih ternyata bener sih kata temen gue di komentar ternyata season 2 tuh emang gak banyak maksudnya gini gue kan ngitung dari core 1 ya ternyata core 1 tuh tidak sebanyak gitu gitu gue pikir banyak loh padahal gue ngingetnya tuh banyak gue kalau di core 2 justru gak banyak eh justru gue core 2 malah gak ada menurut gue malah core 2 malah gak ada core 1 yang banyak gitu kan gitu bisa 5 atau 6 lah gitu kan gue masih inget banget itu yang Subaru dimakan clinchy itu kan nah itu juga salah satu penerbidi juga gitu kan tapi emang tetep season 1 sih yang emang paling banyak makanya gue bilang makanya gue tuh suka dari Zero tuh itu di filmpon karakternya tuh bagus gitu kan sama seperti Musoku gitu kan bagaimana yang tadinya Zero tuh hero lah gitu kan dimana Subaru tuh yang perkembangan tuh sangat pesat gitu kan dan dia bisa memahami kekuatannya dia bisa mengerti apa yang menjadi keluhannya atau keresahannya dia gitu kan selama dia menggunakan RBD bahkan tidak sembarang gitu kan menggunakan RBD jadi dia sangat bijaksana gitu kan dengan menggunakan RBD jadi yang akhirnya itu jadi akhirnya dia tahu kekuatan apa yang bisa yang bisa dia atasi gitu jadi makanya kan akhirnya disitulah perkembangan karakter Subaru tuh bener-bener bagus banget sih gitu makanya gue suka Zero tuh karena itu seperti itu dan ya kita lihat nanti kurduh bakal apa nih pasti bakal seru banget bener banget mungkin ini ya mungkin tetap ya tetap nanti gue bakal taruh di community gue bakal nilai gue bakal kasih review singkat saja karena kan ini kan baru part 1 ya jadi makanya gue bakal kasih link review singkat gue untuk part 1 tapi kalau di kacamata gue dalam kacamata gue sekarang memang ini ya mungkin ada beberapa orang yang akan mengklaim bahwa wah ini series Zero bakal jadi anime terbaik gue nih atau mungkin series Zero bakal menjadi anime yang bagus ini pokoknya paling best lah di vol ini gitu kan makanya ini harus fair lah kadang kan memang ada beberapa reviewer yang cuma ngeliat 2-3 episode aja dia bilang udah series Zero best anime gak bisa gue gak bisa begitu jadi kadang apa yang terjadi pada di tahun lalu ketika gue akhirnya memilih 100 kanujo gitu kan jadi anime terbaik tahun kemarin akhirnya berubah gitu kan ketika akhirnya gue menuntaskan Freiren sampai abis abis-abis sampai berend dan akhirnya gue putusin Freiren jadi anime terbaik gue jadi makanya ini harus fair gitu kan jadi makanya gue mungkin akan menggunakan cara-cara yang sama gitu kan andai kata misalkan andai kata ternyata ada anime tahun ini gitu kan yang diluar dari ReZero gitu kan dan ternyata memang layak daripada ReZero gitu kan ya kenapa gak gue pilih gitu kan jadi makanya lepas dari gue fans banget sama ReZero gue bener-bener wah banget sama ReZero jadi makanya gue harus fair gitu kan jadi gue tetap harus cari yang terbaik diantara anime-anime yang menurut gue baik gitu kan karena kan sayang men gue udah nonton banyak gitu kan setidaknya ya gue juga pasti bisa nyortir lah gitu kan mana yang terbaik gitu kan sayang jadi musim winter aja gue udah 20-an lah gitu kan terus spring udah 30 summer juga banyak gitu kan 30-an juga gitu kan mungkin fall juga mendekati tapi kayaknya mungkin di bawah 30 gitu kan jadi ya tinggal tinggal ini aja tinggal kita pengen tau aja sih kalau misalkan ternyata di ReZero ternyata pertarungannya epic bener-bener bener-bener sepik-epiknya mungkin tidak mungkin gitu kan makanya jadi anime terbaik di tahun 2024 gitu kan tapi kalau misalkan ternyata pertarungannya B aja gitu kan pokoknya B aja lah gitu kan tidak membuat menarik dan sebagainya ya berarti mungkin penilaian gue terhadap anime yang gue pilih nanti di 2024 akan tetap sama jadi gak berubah makanya itu situasinya seperti Treren sama Kano eh Kano sama Kanojo Satus gitu kan jadi kurang lebih mirip lah nanti gue yakin bahasin seperti itu atau mungkin akan diluar dari ekspetasi itu gitu kan ya kan siapa tau gitu kan ternyata memang ada anime yang bagus tanpa melihat ReZero kan jadi makanya ini sangat beragam jadi kita bener-bener menantikan gitu kan nanti di di part 2 ini bakal seperti apa untuk ReZero seperti itu dan yang terakhir yang terakhir banget mungkin mungkin boleh kalian prediksi tapi kalau menurut gue di part 2 Mayu Maesima sama ini nih gue belum melihat Twitter ya gue belum melihat Twitter gue belum sama sekali melihat Twitter tapi gue yakin pasti ada visual key visual gue yakin ada trailernya juga untuk part 2 dan gue yakin pasti ada opening ending juga gitu ini gue belum melihat nih gue ingin menebak apakah bener apa enggak ini kan gue langsung nonton ya langsung anime muncul gue langsung nonton oke gue pengen tau gue feeling gue gak tau opening ending yang mana tapi yang belas yang ngisi nanti adalah Mayu Maesima sama Nonok itu tuh dahas banget men gak tau Nonok di opening atau di ending atau nanti Maesima yang di ending di opening karena kalau di luar dari itu wah gue kaget kalau misalkan emang di luar itu ya kalau emang bener-bener di luar dari itu bener-bener kaget tapi kalau misalkan ternyata endingnya Rieri atau mungkin endingnya endingnya Konomi Zuzuki lagi ya gak apa-apa atau mungkin meet Android lagi gak apa-apa jadi gue gak kaget gitu kan mungkin banter-banternya emang Rieri ya ngisi lagu juga gitu kan tapi ya gak tau juga tapi kalau feeling gue sih tetap sih Mayu Maesima Ma Nonok itu tuh udah the factumnya banget Rieri Jiro sih tapi kalau misalkan di luar dari situ menarik sih jadi gue pengen tau nih ini apakah nanti ada kejutan nanti di opening sama endingnya Rieri Jiro yaudah itu jadi gue yang mesti thank you banget buat teman-teman yang sudah ngikutin video ini gitu kan dari episode 1 episode 8 nanti gue bakal tunggu lagi atau bakal dinantikan lagi nanti di part 2-nya seperti apa dan semoga pertolongannya itu epic gitu dan cuman gue suka kalau gak suka tinggal desain-desainya jangan lupa isi di komentar kira-kira anime Winter Winter apa yang kalian ingin notice untuk gue bahas Winter 2025 bisa dibilang ini bakal gue gula banget tapi ya isi di komentar aja oke kalau misalkan kalian ingin gue reak gitu jangan lupa paling gue suka kalau saya tinggal di tweet aja jangan lupa notifikasinya agar dulu atin beri gue dan selanjutnya lagi di resah namigua selanjutnya dan bye